Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video short tentang 3 Dark, banyak yang kaget kalau 3 Dark itu kuat banget Dan ada juga yang penasaran, antara 3 Dark dan Trigger Dark, siapa yang lebih kuat? Soalnya 2 Ultraman ini mirip banget, bahkan bisa dibilang kalau Trigger adalah versi Alternative 3 Sebenernya gue udah pernah singgung hal ini, saat bahas perbandingan Form 3 dan Trigger, tapi cuma sekilas doang Nah disini gue bakal bahas detail, siapa yang lebih kuat diantara mereka Dari statusnya kita udah pada tau, kalau 3 Dark adalah pemimpin Giant of Darkness Karena dia mendapatkan julukan yang terkuat diantara kaumnya, bahkan gak cuma Giant of Darkness Dari semua Ancient Giant, 3 lah yang paling kuat Sedangkan Trigger Dark, hanyalah babu pesuruh Carmilla Disuruh apa aja, pasti dikerjain Jadi kalau 3 Dark itu cowok cool, Trigger Dark justru badut Tapi jangan remehin Trigger Dark juga Dia punya julukan The Dark Champion Makanya Carmilla meskipun pemimpin, bisa jatuh cinta sama Trigger Dark Yuzari menyegel kegelapan di Pulau Rilyeh, yang dimana kegelapan ini mampu menutupi seluruh bumi Tapi ketika 3 Dark berubah, segelnya langsung rusak, dan kegelapan pun menutupi bumi Jadi segel sekuat itu pun gak mempan sama 3 Dark, cuma modal berubah doang langsung rusak Bahkan Giant of Darkness pun gak bisa keluar dari sana Emang gila sih kekuatannya, dan menurut Daram nih ha, 3 Dark cuma menggunakan setengah kekuatannya aja Jadi Daigo yang berubah itu, dia belum full power, tapi udah bisa ngasih impact sebesar itu terhadap bumi Untuk mengalahkan musuh lainnya juga S banget, 3 Dark berhasil menyegel 3 temannya sekaligus Tanpa ada bantuan siapapun, sayangnya hal ini gak diperlihatkan di movie Wajar biar ada plot twistnya Lalu bagaimana dengan Trigger Dark? Nah, saat kebangkitannya di episode 11, bumi emang sempat ditutupi kegelapan Tapi hanya sebentar saat transformasi dia Jadi secara impact, 3 Dark lebih mengerikan Setelah kekuatannya dipegang Ignis, untuk mengalahkan Hugh Drum juga susah banget Harus pake Hyper Key Glitter Trigger Itu pun Hugh Drum gak mati Tapi bisa dimalumi, karena Hugh Drum full power bisa menghancurkan satu planet Trigger Dark juga punya banyak kemampuan Seperti menggunakan Hyper Key Horoboros dan Hyper Key Zoigok Ditambah lagi dia bisa menggunakan Circle Arm Berdasarkan poin-poin tadi, gue buat sebuah kesimpulan Kalau misalnya mereka bertarung, 3 Dark yang full power Melawan Trigger Dark yang asli sebelum dipegang Ignis Sepertinya lebih kuat 3 Dark Karena setengah kekuatannya aja udah ngeri banget Gimana kalau full power? Terus kalau 3 Dark full power melawan Trigger Dark Ignis Juga masih menang 3 Dark Meskipun kemampuan Trigger Dark banyak Tapi itu gak bakal bisa mengimbangi 3 Dark Lalu kalau 3 Dark Daigo yang gak full power Mungkin bakal setara dengan Trigger Dark asli Tapi kalau yang ini melawan Trigger Dark Ignis Sepertinya Ignis yang menang Karena kemampuan dia itu ada banyak Menggunakan Hyper Key Glitter Trigger Itu udah ngecir hitungannya Jadi kesimpulannya secara keseluruhan 3 Dark lebih kuat daripada Trigger Dark Nah jadi itu dia pembahasan kali ini Udah terjawab ya siapa yang lebih kuat Gue ingat ini sama kalian Kalau ini cuma pendapat gue aja Kalau mereka beneran ketemu Yang asli sama yang asli Tergantung penulisnya mau buat gimana Bisa aja endingnya dibuat seri Ini sama kayak pembahasan sebelumnya Apakah 3 Dark bisa menyerap Dark Zagi? Bisa iya bisa enggak Jadi setiap versus kayak gini Sebenernya gak ada jawaban yang pasti Mau Ultraman Noah disuruh lawan Ultraman Boy Kalau penulisnya mabok pengen Noah yang kalah Ya bisa terjadi Oke segini aja video kali ini Kalian lanjut aja diskusi di bawah Siapa yang lebih kuat antara 3 Dark dan Trigger Dark Harus pake fakta ya Jangan ngarang ngasih pendapatnya Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram gue Terima kasih telah menonton And see you next video